Terungkap dua sosok anggota polisi yang menjelat kue akan diberikan ke Kodam 18 Kasuari sebagai hadiah ke-77 TNI Rabu 5 Oktober. Keduanya merupakan Bribda D yang menjelat kue dan Bribda F yang merekam video tersebut hingga viral di media sosial. Kedua pelaku merupakan anggota polisi di Papua Barat. Di lantau spoda Papua Barat, Kombes Polhara Raidian Kokrosono mengungkapkan kedua oknum polisi tersebut baru sebulan bertugas di dilantau spoda Papua Barat. Raidian mengatakan pihaknya selalu menyampaikan mengenai sinergitas antara TNI dan juga Polri. Yang berduga motif tindakan tak terpulih tersebut karena masalah pribadi. Namun saat ditanya, keduanya mengaku tak punya masalah dengan rekan di TNI. Keduanya kemudian dihukum merayap di halaman Mapolda Papua Barat dan ditahan oleh pihak Kropam untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terkait kejadian tersebut, sebagai pimpinan pihaknya minta maaf atas perilaku kedua anggotanya. Dia juga akan mengevaluasi seluruh jajaran agar tidak lagi terjadi hal yang serupa di kemudian hari. Sedangkan kue yang ada di dalam video tersebut disita sebagai barang bukti dan tidak dikirimkan ke Kodam 18 Kasuari. Sementara itu, Pangdam 18 Kasuari Majen TNI Gabriel Lema menerima permintaan maaf dari Kapolri Papua Barat. Maksud kami Kapolda Papua Barat Irjen Polda Nelta Himonang Silitona. Kapolda menyampaikan permohonan maaf atas perilaku dua oknum Polda Papua Barat tersebut. Yaknya mengedepankan setiap jitas antara TNI dan Polri. Menurut Pangdam, kegiatan hari ulang tahun ke-77 Eteni didukung sepuluhnya oleh Polda Papua Barat. Oleh karenanya, Polda Papua Barat memberikan surplai sekue ulang tahun, hondlah ke Polda dan Ibu serta jajaran Polda Papua Barat. Saya, Polda Papua Barat, pada saat ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada institusi jajaran TNI atas kejadian konten video viral yang dilakukan oleh oknum anggota Polantas Papua Barat yang beredar di media sosial. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa kedua oknum anggota Polantas tersebut saat ini sudah ditahan di sel Polda Papua Barat untuk diproses dan mempertanggungjawabkan kesalahan yang diperbuat. Pada kesempatan ini saya dengan saudara saya Pangdam 18 Kasuari menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas ulah anggota saya lalu lintas yang tadi pagi bikin konten yang kurang mengenakan saudara-saudara saya di Kodam 18 Kasuari dan anggota TNI di seluruh Indonesia. Saya mohon maaf, saya sebagai komandannya bertanggungjawab atas hal itu dan tadi juga saya sudah lakukan tindakan tegas terhadap anggota ini dan kekompakan selama ini jangan tercederai oleh ulah anak buah yang perlu dikoreksi.